Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A37 dengan kasus lupa pola untuk buka kunci layarnya kita akan coba untuk mengetahui pola yang lupa ini tanpa harus melakukan riset data tanpa menghilangkan data yang ada di internal memori handphone ini jadi kita akan mengetahui bentuk polanya bagaimana cukup menggunakan kabel data saja langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan komputer kita untuk toolnya disini aku menggunakan Miracle Thunder versi gratisan versi 2.82 bagi teman-teman yang belum pernah menginstall Miracle Thunder versi 2.82 gratisan dari GSM X Team ini untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi begitu juga cara installnya dan cara menyelesaikan kasus apabila Miracle Thunder ini mengalami error saat kita jalankan toolnya oke langsung saja kita bisa double klik shortcut XTM Miracle Thunder versi 2.82 dan kita tunggu sampai toolnya berjalan untuk loadingnya memang sedikit lama ya jadi kita tunggu sebentar sampai toolnya berjalan dan ini dia sudah berhasil kita jalankan Miracle Thunder versi 2.82 dan langsung kita siapkan juga untuk file programmer untuk Oppo A37 ada file dengan nama proc.emmc.firehose.8936 Oppo A37.rar kemudian kita siapkan juga device manager agar kita mengetahui jika nanti Oppo A37 setelah kita hubungkan ke komputer terbaca sebagai ideal mode 9008 selanjutnya bisa kita ekstrak dulu untuk file programmernya jadi file proc.emmc.firehose.8936 Oppo A37 ini kita ekstrak klik kanan kemudian ekstrak disini aja sampai muncul file berupa ekstensi mbn jadi file yang akan kita gunakan selanjutnya adalah proc.emmc.firehose.8936 Oppo A37.mbn kemudian kita masuk ke menu Qualcomm pada toolnya kemudian masuk ke menu read slash format flash kemudian untuk brandnya kita pilih Oppo dan untuk modelnya kita pilih Oppo A37 selanjutnya di sebelah kanan atas ada kolom port ini nanti akan terisi ketika handphone sudah kita hubungkan ke komputer kemudian ke bagian bawahnya sedikit ada kolom programmer di bagian auto programmer centangnya kita hilangkan kemudian kita isikan manual file programmernya caranya di sebelah kanan kolom programmer ada menu titik 3 kita pilih aja kemudian muncul tampilan select file programmer kita arahkan aja dimana tadi kita menyimpan dan mengekstrak file programmernya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan dan ini file nya kita pilih kemudian kita klik open sampai ter input pada kolom programmer di tool miracle thunder nya seperti ini selanjutnya kita turun lagi kita pilih opsi read pattern di sebelah kanan ini untuk membaca pola kunci layarnya pada Oppo A37 dan ini hanya berfungsi untuk membaca pola saja tidak bisa untuk sandi ataupun pin hanya bisa untuk pattern atau pola saja oke selanjutnya kita fokus ke device manager kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer untuk masuk ke ideal mode 9008 dan cara untuk masuk ke ideal mode pada Oppo A37 adalah seperti ini kita matikan dulu handphonenya kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah jadi kedua tombol volume kita tekan dan tahan sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data oke aku tekan menggunakan dua jari dengan tangan kanan gue seperti ini sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan handphone langsung terbaca sebagai podcom dan LPT pada device manager kita letakkan dulu handphonenya oh ternyata hilang lagi ya tadi sempat muncul podcom dan LPT pada device manager namun saat kita letakkan handphone ini tampaknya podcom dan LPTnya hilang lagi mungkin karena saat aku letakkan handphonenya goyang jadi lepas lagi untuk ideal modenya handphone tidak terbaca oleh device manager ataupun windows yang kita gunakan jadi kita akan mengulangi lagi untuk masuk ke ideal mode namun apabila dalam posisi off seperti ini handphone tidak bisa masuk ke ideal mode maka kita harus menyalakan ulang handphone ini dengan menekan tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo Oppo di layarnya kemudian handphone akan menyala lagi dan kita ulangi untuk mematikan lagi handphone ini oke kita tunggu sebentar sampai handphonenya nyala kemudian setelah handphonenya nyala kita akan matikan lagi handphonenya dan mengulang langkah untuk masuk ke ideal mode jadi bagi teman-teman yang gagal masuk ke ideal mode bisa ulangi cara ini terus sampai berhasil karena Oppo A37 ini juga merupakan salah satu seri lawas dari Oppo mungkin beberapa handphone mengalami kasus lodek pada bagian konektor chargernya jadi kita harus hati-hati harus pelan-pelan saat menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data jangan sampai handphonenya goyang jadi lakukan cara apapun yang penting handphone bisa masuk ke ideal mode entah itu bisa kita letakkan dulu handphonenya kemudian baru kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan kedua tombol volume atau jika ada cara yang lebih mudah lainnya teman-teman bisa lakukan cara tersebut intinya untuk masuk ke ideal mode kita hanya perlu menekan kedua tombol volume pada handphone Oppo A37 ini dan sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jadi faktor penghalang lainnya biasanya adalah konektor charger yang sudah lodek sudah tidak kencang lagi sehingga menyebabkan handphone ini tidak terbaca oleh komputer pada video ini kita sudah dua kali mencoba untuk masuk ke ideal mode pada percobaan yang pertama tadi sempat berhasil namun pada saat aku meletakkan handphonenya sepertinya kurang pelan sehingga handphone goyang dan ideal mode pun lepas lagi handphone tidak terbaca oleh komputer tadi sudah kita restart dan kita coba lagi ternyata tetap sama handphone belum terbaca oleh komputer maka sekarang kita akan coba lagi untuk masuk ke ideal mode kita restart dulu handphonenya kita nyalakan dulu handphonenya dengan cara menekan tombol volume atas dan tombol power kemudian kita tunggu sampai handphonenya menyala dan nanti kita akan matikan lagi handphone ini untuk mencoba masuk ke ideal mode kembali jadi sekarang kita akan gunakan cara seperti ini karena konektor charger pada handphone ini kendor atau lodek maka handphone bisa kita letakkan dulu kemudian kabel data bisa kita colokkan dulu ke handphonenya setelah itu kita bisa matikan handphonenya kemudian dengan perlahan kita tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke komputer dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca sebagai ideal mode oleh windows yang kita gunakan oke ini dia kita tunggu sebentar sampai handphonenya betul-betul off handphone sudah getar berarti sudah mati kemudian kita tekan dan tahan kedua tombol volume menggunakan jari di tangan kanan kita sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke komputer dan kita lihat pada device manager langsung terbaca podcom dan LPT di bawahnya terbaca sebagai qualcomm hsusb keydeloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom ini tidak harus sama dengan video ini kebetulan disini terbaca sebagai kom 30 padahal bisa terbaca sebagai kom berapapun angkanya selanjutnya kita klik aja menu pod pada toolnya dan perhatikan sudah langsung terisi kom sekian sama dengan yang muncul pada device manager yaitu kom 30 kalau sudah terbaca dan settingnya sudah betul seperti ini brand OPPO OPPO A37 programmernya adalah manual kita pilih menu rate pattern kemudian kita klik aja menu start button untuk proses membaca kunci layar yang lupa kita tunggu sebentar ini dia manual botnya sudah membaca file programmernya kemudian bank analysis data kita tunggu sampai muncul hasilnya dan disini sudah muncul hasilnya adalah ini ya 8569 muncul kode dengan hasil 8569 jadi kode yang muncul yaitu 8569 tersebut adalah rangkaian gambar pola kunci layarnya kita akan coba untuk merangkai kode 8569 sampai membentuk pola kunci layar untuk bisa membuka kunci layar pada handphone ini oke kita nyalakan handphonenya dulu dan kita tunggu sebentar sampai handphonenya loadingnya selesai kemudian kita akan merangkai angka yang muncul atau kode yang muncul sesuai dengan hasil pada tool miracle thundernya jadi pada pola kunci layar ini ada 9 titik untuk titik nomor 1 dimulai dari pojok kiri atas kemudian geser ke kanan ke bawah dan titik nomor 9 ada di pojok kanan bawah tinggal kita hubungkan saja titik 8569 8569 jadi polanya seperti ini kita hubungkan sekarang dan perhatikan pola kunci layarnya sudah berhasil kita dapatkan kemudian handphone ini sudah bisa kita buka lagi kunci layarnya yang sebelumnya lupa kunci layarnya kita bisa baca menggunakan miracle thunder kemudian setelah mendapatkan hasil kode 8569 akhirnya kode tersebut kita rangkai menjadi suatu pola untuk buka kunci layarnya dan hasilnya seperti ini polanya adalah seperti ini untuk membuka kunci layar pada handphone ini tanpa harus menghilangkan data yang ada di internal memori handphone ini jadi foto video aplikasi catatan kontak semuanya aman handphone tidak kereset ke pengaturan pabrik kita hanya membaca saja pola untuk buka kunci layarnya jika kita cek di album galeri maka foto-fotonya masih utuh kemudian aplikasi yang didownload pengguna handphone ini juga masih utuh tidak ada yang hilang dan metode ini hanya berhasil untuk membaca pola kunci layar saja tidak bisa untuk membaca pin ataupun sandi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya